Kita berjumpa di sesi kali ini Oke, kita akan nantinya pendengar Trijaya akan ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini Dengan para pelaku UKM pendengar Trijaya Karena di sesi hari Jumat jam 2 ini kita dedikasikan Untuk mempersembahkan Trijaya FM bagi pengusaha UMKM Dalam rangka berkolaborasi dalam masa pandemi ini Nah bagi Anda terutama juga pendengar Trijaya Apabila Anda memang pelaku UKM bergerak di bidang manapun Dengan skala apapun asal bukan korporasi Nah Anda bisa nih join ikutan juga di Indonesia UKM Forum Caranya bisa silakan cek di media sosial MNC Trijaya Seperti halnya di sesi siang hari ini pendengar Trijaya di Indonesia UKM Forum Saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya Ibu Adeli Dan Anda juga bisa nanti berinteraksi melalui WA kami di 08-1211-1046 Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pemilik Nasi Telur Sentosa Pendengar Trijaya Halo Ibu Adeli, selamat siang Terdengarkah suara saya? Dengar, apakah saya boleh memuka masker? Boleh, boleh silakan Oh ya, saya izin ya Oke, silakan Oke Sip, sip, sip Oke Ibu Adeli Saya dengan Ibu Adeli Adeli, oke baik Terima kasih banyak sudah bersedia ngobrol-ngobrol bersama Trijaya FM di siang hari ini Dan yang kita ketahui Ibu ini saat ini sedang menjalankan usaha Nasi Telur Sentosa Nah kita bisa dikasih tahu dong Nasi Telur Sentosa itu apaan sih? Oke, baik Untuk semua pendengar Trijaya FM Selamat siang Tetap sehat, tetap semangat di tengah pandemi ya Sama Mbak Ari juga Kami dari Nasi Telur Sentosa Kami bergerak di bidang usaha kuliner Yang sudah 4 tahun Berkecimpung di bidang kuliner 4 tahun Kebetulan saya bersama dengan orang-orang terbaik saya yang ada di tim ini adalah Pak Adam Beliau adalah yang biasa meraksik Menentukan menu dan operation outlet Dan kemudian sebelah kiri saya ada Mutia Ibu Mutia ini yang biasa menghandle semua promosi Yang ada di promosi di semua brand Nasi Telur Sentosa terutama Memang fokus kami adalah Nasi dan Telur Yang memang masakannya tidak seperti biasanya di rumah Dengan racikan khusus dan bumbu Yang mudah didapat di Indonesia tentunya Mbak Ari Oke, baik Nah sebenarnya kalau kita mau tahu lebih detail Latar belakang Ibu Ade sendiri Ini ada nggak sih latar belakang yang memang mungkin Entah itu sekolah tata boga Entah itu kemudian emang oke tercetus aja usaha kuliner yuk gitu Nah kemudian akhirnya timbul deh ada Nasi Telur ini Gimana sih sebetulnya latar belakangnya? Latar belakang saya nggak ada di dunia kuliner Tim saya juga rata-rata bukan dari orang kuliner Mereka adalah kontraktor Dan saya sendiri adalah mantan PR dari sebuah perusahaan asing Seperti itu Lalu lima tahun lalu berpikir bagaimana menciptakan suatu usaha Usaha yang mudah Tetapi case flow-nya bisa tetap jalan Seperti itu Dan makanan ini bisa didapat dengan mudah Dan kami coba belajar Kami coba Kebetulan basicnya adalah doyan makan ya Mbak Oh oke Jadi bukan karena kuliner ya Tapi emang doyan kulineran itu ya Itu lebih tepat ya Doyan kulineran Oke 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 Jadi ini saat Sudah berapa lama sih sebetulnya Nasi Telur ini? Kami mulai berdiri itu 4 tahun yang lalu Ah 4 tahun yang lalu Jadi sudah lumayan sebetulnya ya? Lumayan lah Mbak Oke Kami sudah berapa lama Kenapa pilihannya jatuh dengan menamakan Nasi Telur? Sebetulnya apa sih yang membuat Ini menjadi nama Nasi Telur? Kami kebetulan mencari Waktu itu kira-kira apa sih makanan yang mudah didapat Tetapi keunikan tersendiri di saat itu ya Di saat itu Kalau mungkin segmen lain ayam sudah biasa Ikan pun oke gitu kan Waktu itu sudah rame Nah saat itu kita coba nih Telur Mudah didapat Dan pasti semua segmen makan Lalu disini Dia pasti menyukai Makanan basic Nasi dan telur Lalu kami coba mengkreatifkan Bumbu-bumbunya Yang tentunya pasti berbeda dengan Bumbu rumahkan Seperti itu Oke Nah kemudian Sampai memutuskan Oke kita mau buat Nasi Telur Apakah pada akhirnya Ibu adik sendiri ini memutuskan Kayaknya kita butuh chef khusus deh Untuk nantinya Membuat dan meracik Sehingga akhirnya jadi bukan nasi yang biasa Karena kalau misalkan Biasanya kuliner itu kan Kalau ketika kita dicoba Ih kayaknya nasinya emang enak Barulah viral dan orang oke Tapi kalau Akhirnya biasa-biasa aja Di sebelah juga ada gitu kan Nah ini kan akhirnya Bagaimana menarik Konsumen untuk bisa akhirnya Yuk kita makan di Nasi Telur Oke Nilai tambah yang kami tawarkan Kepada awal Kepada konsumen kami Walaupun saat itu Memang responnya Betul sih yang Sembilang Mbak Ari Bilang Saya juga bisa makan kok Nasi dan telur di rumah Nasi kecap Kepada kecap Gitu kayaknya Mbak Benar Tapi itulah tantangan kami Sebagai seorang Waktu itu adalah Seorang pemula Di bidang kuliner Walaupun kalau di bidang lain Tim kita juga ada Yang udah pernah memulai bisnis Tapi terutama saya Kita coba Sekreatif mungkin Membuat orang Tertarik dengan makanan ini Terutama saat itu adalah Bumbu sentosa Yang terdiri dari Serundeng ikan Lalu bawang putih rempah Dan kecap asinnya Kita adalah rumahan Dan sambalnya sendiri Orang bisa bilang sih Berbeda Seperti itu Jadi memang harus ada Yang unik Mbak Ada Yang itu yang merupakan Bagian terpenting Dari Dari nilai poin Dimana kami harus jual Makanan itu Asik kayaknya Kalau ngomong soal nasi sama telur Itu udah makanan sejuta umat Siapa aja orang bakal makan Jadi kalau misalkan Anda pilihannya lagi pusing-pusing Tapi pengen ngeracik Gimana nasi sama telur bisa jadi oke Kayaknya boleh ke nasi telur sentosa Gitu ya pilihannya ya Gimana mereka perlu apa Akhirnya mereka mencoba Akhirnya mereka repeat order Akhirnya kami mengembangkan Menjadi beberapa menu-menu tambahan lain Ini yang gak kalah penting Ada varian-varian Menu yang lainnya Dari nasi telur sentosa ini ya Nah tapi sebelum dilanjutkan Pendengar Terijaya Kami memiliki Ada berapa Voucher Ada berapa fun Ini saya mau tanya produser saya mana ya Oke Kita punya voucher Oh ada 5 Ada 5 plus buat Anda Gretong tuh ya Gratis makan Pendengar Terijaya di nasi telur sentosa Jadi kalau misalkan Anda Mau dapat Terutama ini saya akan berikan bagi Anda Yang pertama syaratnya Anda perlu follow Instagram Dari nasi telur sentosa Itu yang pertama Kemudian Anda juga follow Instagramnya MNC Trijaya FM Plus juga pertanyaannya menarik Itu dia Jadi 3 syarat ini Anda untuk bisa mendapatkan Voucher makan di nasi telur sentosa Yes Langsung aja Anda silakan Bertanya Dengan kirimkan melalui WA Di 0812111146 Kita lanjut lagi ngobrol Bersama Ibu Ade Ini pendengar Terijaya Kalau ngomong soal Varian menu Ada berapa banyak Varian menu Yang disediakan Di nasi telur sentosa Ibu Ade Oke Untuk saat ini Kami untuk Exist menu Ada 18 menu Wow Banyak ya Tapi memang Pokoknya yang Yang hits banget itu Nasi telur sentosa Itu lah ya Ya Yang orang-orang bilang Viral itu Nasi telur sentosa Oke Oke Dan telur kita itu Ada yang Jimiknya memang Orang mungkin Bisa Saya bisa pastikan Orang tidak ada Di tempat lain yang lakukan Kami punya telur Dadar crispy Tidak memakai tepung Tambahan Tidak memakai Bahan untuk Mengkriuk-kriuk Seperti itu Tidak Hanya teknik Memasak Yang membuat orang Tertarik Kalau nanti Mbak boleh berkesempatan Boleh datang ke outlet Dan boleh melihat Cara masaknya Wah Ini menarik ya Jadi kalau misalkan Kriuk Anda mau tahu Tanpa harus Tambah-tambah tepung Dan lain sebagainya Kayaknya Anda perlu datang Langsung ke Nasi telur sentosa Ini pada Kartra Jaya Lalu kalau ngobrol Soal saat ini Promosinya Pemasarannya Seperti apa sih Bu Karena memang Di masa-masa sekarang ini Kita perlu tahu ya Bagaimana sebuah usaha itu Akhirnya bisa survive Kemudian tantangannya juga Kan pasti Banyak banget nih Empat tahun bukan waktu yang Sebentar juga Cuma belum Walaupun belum lama Tapi bukan waktu yang sebentar Sebetulnya Untuk membangun sebuah Bisnis Terutama kuliner Nah gimana nih Ibu Bisa diceritakan juga Soal yang satu ini Bagaimana Ibu mempromosikan Mulai dari mana Silahkan Oke Secara promo Mungkin kami standar Dengan produk lain Tentunya ya Apalagi dengan dunia Medsos saat ini Yang begitu kencang Dan kami selalu Memanfaatkannya Area-area Marketplace yang ada Lalu kami juga Lalu kami juga bekerja sama Dengan mitra-mitra Ojek online kami Yang mereka juga Sangat mensupport kami Di dalam memberikan Promosi-promosi Promosi harga Supaya produk kami Bisa sampai kepada Konsumen Tentunya Lalu trik-trik lain Kami bekerja sama Dengan Brand lain gitu Jadi apalagi di masa Pandemi ini Kami bukan lagi Menganggap Brand lain adalah Kompetitor Tetapi justru Mengadakan kolaborasi Seperti itu Contoh dengan Beberapa produk minuman Lalu ada beberapa Produk-produk Kesehatan lain Yang kita bisa Saling tukar guling nih Jadi kita Ases manfaat Satu sama lain Jadi simbiosis Mutualisme tentunya Apalagi di era Kita bisa Bisa bilang Ini adalah Masih pandemi Yang masih belum tahu Bagaimana Tetapi Kami tetap percaya Dengan produk Kami ini Akan bisa diterima Di pasaran Lewat berbagai macam Cara yang kami lakukan Tentunya Semua orang Sudah tahu pasti Bahwa Telur sendiri Memang banyak Manfaatnya Untuk kebalan Betul Betul Nah ini jadi Memang promosinya Juga dilakukan Dari World of Mouth Kemudian juga Dengan cara Kolaborasi Antara brand Satu dengan Brand yang lain Gitu ya Bu ya Dan juga Pastinya Anda bisa Melalui Cek di Instagram Instagramnya ini Apa ya Saya mau Lihat-lihat dulu Coba Instagramnya Boleh dikasih tahu Nasi telur Di Ad sentosa Nasi telur Jadi kalau Misalkan Anda Mau tanya-tanya Atau Misalkan Anda Mau Tahu nih Gimana Pemesanan Dari nasi telur Sentosa ini Anda langsung aja Meluncur Ke IG-nya Nasi Ad Nasi telur Sentosa Sentosa nasi telur Atau terbalik Benar gak? Sentosa nasi telur Sentosa nasi telur Kita juga Pengen tahu Sebetulnya Tantangan yang Pernah Ibu lewati Empat tahun Gak mungkin Gak ada tantangan Apalagi kuliner Pasti up and downs Tuh ada Tantangan apa Yang menurut Ibu Kayaknya ini Paling diingat Sampai kapanpun Sehingga kemudian Jadi cerita saya Bikin usaha kuliner Itu Kayak gini loh Nah coba Silahkan Ibu Bisa disampaikan Kepada pendengar terjaya Kalau yang Ya betul Ada satu hal Pada waktu kami Mulai membuka Itu adalah Tantangan yang terbesar Sekalipun Memang tantangan Demi tantangan Akan ada Dalam berjalannya Waktu Dari segi pemasaran Maupun pengembangan Outlet dan produk Dideplikatkan Orang lain Lain pun Kami sudah ada Tetapi itu Bagi kami bukan Suatu masalah Karena orang Akan memilih Siapa yang lebih dulu Dan bagaimana rasanya Seperti itu Tantangan yang paling berat Awal adalah Awal pembukaan Karena apa Oke Nampaknya ini memang Agak tersendat-sendat ya Pendengar terjaya Oke Lu jualan apa sih Gitu Nasi dan Nasi dan Lu kan bisa Di rumah Bagaimana Bagaimana Orang yakin Untuk bisa menerima Produk kami Lalu tantangan Berikutnya adalah Kami 6 bulan sekali Pasti Mengembangkan menu Menu yang membuat Orang Tidak akan boring Tidak akan jenuh Dan selalu ingin Mencari yang baru Dari Nasi telur sentosa Jadi intinya Kebetulan Yang saya tahu 100% lah 100% lah Ibaratnya Tapi sekarang 45-50% Itu kita udah Survive banget Gitu ya Nah bagaimana Kemudian Ibu Melakukan Bisa sampai Survive Seperti ini Apa yang ibu Lakukan Baik Kalau dulu Kita membuka Margin segitu Tetapi kan Outletnya mungkin Tidak terlalu Secepat Secepat sekarang Kalau kami Mengadakan Pembukaan Outlet Masif Mbak Jadi Walaupun Omsetnya mungkin Tidak seperti dulu Tetapi karena kami Buka banyak nih 100 langsung Tetapi 100 kali berapa Per hari Omsetnya Akhirnya Jumlahnya kan juga Sama aja Banyak Seperti itu Dan yang kami tekankan Di masa pandemi ini Adalah kami Memang mengutamakan Online OJOL Lalu Takeaway Dan delivery order Sebisa mungkin Kami tidak ada kontak Sekalipun mungkin Beberapa outlet Kami ada yang mengerima Dying in Itu pun Terbatas lah ya Wah Prokes yang ketat Karena kami rata-rata Semua open air Arianya Space terbuka Oh oke Jadi sebetulnya Masih agak lumayan Baik lah ya Untuk Karena memang Situasi Dan kondisi tempatnya Yang di mall-mall Kami sudah tutup Oh oke Yang di mall-mall Itu sudah ditutup Ya Kami arahkan Semua keluar Karena biar nyaman Dan konsumen Tidak terkutu Kekuatiran Terhadap Kenyamanan mereka Untuk menikmati produk kami Oke Nah Kita juga pengen tahu Sebetulnya Dari Kan tadi Ibu bilang Outletnya udah cukup banyak Gitu ya Ada Gak cuma Satu dua Ya ini akhirnya Memang Juga menolong Karena Karena jumlah Outletnya banyak Sehingga Omset ketika disatukan Itu juga Cukup Lumayan luar biasa Nah Apakah memang Dengan outlet yang banyak itu Ibu kemudian Buka franchise Begitu? Ya Kami memakai istrilah Kemitraan Oh kemitraan Oke Kenapa saya bilang mitra? Karena setiap orang Yang memakai brand kami Dan join dengan kami Adalah menjadi bagian dari Kepemilikan nasi telur itu sendiri Oke Saat ini sudah adakah Ibu Mitra yang memang bekerja sama Atau? Sudah Sudah ada mbak Oke Dan apakah Memang ini di Jakarta saja Atau memang Di luar daerah juga ada? Justru kami Banyak gencar Setelah pandemi ini Di luar Di luar Tabur-Tabek Tentunya Outlet yang Memang outlet Total outlet Sampai saat ini Sekitar 250-an outlet Di Indonesia Wow Untuk nasi telur ini? Ya Walaupun memang Kita tidak Kerapung kiri Bahwa Ada beberapa outlet Harus tutup Di tengah pandemi Big pandemi Kemarin ya Nah bagaimana Menyiasatnya Kami membuka Kembali Gerai-gerai kecil Gerai-gerai kecil Yang khusus online Khusus take away Dan delivery Oke Nah itulah yang Mendukung Apa Berkembangnya lagi Bergeraknya lagi Nasi telur ini Jadi kami buka Masif Seperti itu Dan sampai saat ini pun Kami Masih membuka Kemitraan nih mbak Oh Jadi masih terbuka Buat anda pendengar Trijaya Siapa tau kan Ada kepikiran Aduh daripada Pusing-pusing Nyari menu Terus juga Bikin sendiri Promosi sendiri Yaudah Pokoknya mau cari Franchise aja Siapa tau kita dapat Informasinya Informasinya gimana nih bu Untuk Kalau misalkan Pendengar Trijaya itu Mau menjalin kemitraan Dengan nasi telur sentosa Baik Untuk pendengar Trijaya FM Biasanya kami Menjual satu Biaya kemitraan ini 65 juta Itu udah lengkap Semuanya Interior Outlet Dan tempat disiapkan Tapi kali ini Untuk pendengar Kami kasih 25 juta Untuk 10 pendengar RCT plus Ataupun MNC Oh oke Jadi ada 10 Penawaran menarik nih Buat Anda pendengar Trijaya Siapa tau Anda Mau ikut franchise Dari nasi telur sentosa Gitu kan Anda dapat harga Yang sangat signifikan banget Turunnya ini Diskaunnya 25 juta aja Gitu Dari 25 juta 25 juta Dari 45 juta Oh Anda bisa saving 40 juta Lumayan banget Ini Luar biasa Tapi kita Dapatnya sama ya Semuanya Sudah di provide Gitu ya bu ya Kita sudah dapat 4 Alat masak Buat semua Produksi Influencer Mungkin kami Akan promosi Ke radio Radio Itu semua Sudah kami yang tanggung Oh oke Baik Jadi pendengar Trijaya Kesempatan buat kita Kalau misalkan Selama ini Mungkin ada keluhan Aduh kayaknya Pandemi Pusing deh Mau usaha apa Dan bagaimana Ternyata peluang itu Sebetulnya biasanya Muncul Di tengah lagi Kondisi-kondisi sulit Gitu kan Atau bahkan Kreativitas itu muncul Jadi manfaatkan Bisa jadi sekarang juga nih Kalau misalkan Anda mau franchise Ataupun menjalin kemitraan Dengan nasi telur sentosa Nah kita ke pertanyaan dulu ya Ibu Ade ya Ini sudah ada pertanyaan Dari Pak Haji Dimintaro Hai Pak Haji Udah makan belum? Udah kali ya Nah Pak Haji Ini katanya Mau tanya Saat menjalankan Usaha nasi telur sentosa ini Ada gak Permasalahan yang dialami Saat awal-awal Menjalankan usaha Tadi kebetulan Kita udah bahas ya Dan gimana Cara untuk bisa Terus bertahan Hingga di titik ini Ibu Apalagi COVID ini Udah Hampir mau 2 tahun ya Gimana bisa Tetap bertahan Sampai dengan detik ini Silahkan Kalau namanya tantangan Saya pikir Tidak pandemi pun Akan terjadi tantangan Seperti itu Hanya kita lihat Bentuk tantangannya Seperti apa Gitu kan Kita tidak Menurut Konsumen pun menurun Dalam Dalam apa Mengorder kita Tetapi Menyiasatinya Justru dengan Menambah menu Menambah menu Dari Apa yang dibutuhkan Saat pandemi ini Gitu Lalu kami Mengadakan promosi Yang relevan Dengan menu itu Jadi tidak Promosi yang Gembar-gembor Tapi ternyata Tidak sesuai Dengan produknya Istilahnya Cuman Apa ya Mau mengelabui Konsumen aja Gitu Enggak Dan kami Memaintance Para loyal Konsumen Konsumen-konsumen Yang memang Sudah loyal Yang sudah edik Itu kami Maintance Semaksimal mungkin Lewat outlet-outlet Yang terdekat Dengan mereka Lalu kami Ya itu tadi Membuka Masif Banyak Outlet Kecil-kecil-kecil Lalu itulah Yang akan Memperjuangkan Angka tadi Angka Yang Seperti itu Oke Berikutnya Ada pertanyaan Sasaran Marketnya Untuk Umur Berapa Dari Pak Nyoman Rahayu Silahkan Ibu Bagaimana Kemudian Memastikan Bahwa proses Pembuatannya Aman Dari Covid Nah ini Ini kan Ngomong Soal protokol Kesehatan Ini menunya Pakai telur Atau ada Bu Adi Ini lelah Nah di bawah Nasi telur Sentosa Ini sendiri Ada Lima brand Ada Sentosa Barbecue Ada Dapur Nusa Ada Bintang Ada Kata Ada Nasi menteri Yang baru Juga kami Buat Jadi itu Tidak membuat Kami stuck Di nasi telur Itu sendiri Karena Namanya Lelah Itu Berarti Kan Jenuh Kita akan Ada Di Satu Tembok Yang kita Tidak Bisa Bergerak Memang Akhirnya Kita harus Mundur Kita coba Cari Jalan Lain Walaupun Kita tetap Mengembangkan Nasi telurnya Seperti itu Oke Oke Jadi Itu dia Untuk Bu Yanti Yang Memang Ingin Tau Soal Gimana sih Soal Kelelahan Kelelahan Atau Enggak Oke Berikutnya Pendengar Terijaya Saya juga Pengen Tahu Kalau Seandainya Kemitraan Ini Dibuka Dan Kemudian Kira-kira Pendengar Terijaya Mesti Kemana Bu Untuk Menghubungi Boleh Menghubungi Di Nomor 0811 88 79 101 Oke Bisa Dihulangi Bu 0811 88 79 101 Kami akan Merespon Cepat Dan kami Akan Coba Membantu Teman-teman Yang mau Berminta Dengan kami Dan catatannya Ini mbak Ada satu lagi Yang penting Kami Mengawal Sampai Balik Modal Ini Dia Yang penting Jadi Enggak Tahu-tahu Anda Di Ghosting Udah Dikasih Misalkan Oke Kita Kemitraan Abis Gitu Bye Enggak Pastinya Dipantau Kemudian Sampai Cuannya Balik Bener Ya Betul Oke Bu Harapan Kedepannya Harapan Kedepannya Dari Ibu Menjalankan Bisnis kuliner Ini Apa sih Harapan Kedepannya Yang pasti Kita akan Semakin Lebih Baik Itu aja Pandemi Boleh Berjalan Tapi Hidup Harus Berlanjut Dan Tetap Semangat Kreatif Harga Maksud Kalau Dimakanan Luar Biasa Kalah Pejuang 45 Ya ampun Pokoknya Kreatif Harga Mati Kayaknya Itu bukan Cuma Di kuliner Aja Advertising Semua Segala Macem Kreatif Harga Mati Gitu Oke Ibu Terakhir Ada lagi Enggak Yang ingin Ibu Sampaikan Kepada Seluruh Pendengar Terijaya Yang Hari Ini Mendengarkan Sesi Kita Jual Nasi Telur Bikin Makmur Silahkan Ibu Baik Untuk Semua Pendengar Terijaya FM Siang Ini Kita Belum Tahu Sampai Kapan Pandemi Ini Akan Berakhir Yang Kita Tahu Yakinlah Apapun Usaha Kita Apapun Jasa Yang Kita Tawarkan Itu Adalah Yang Terbaik Dari Kita Jadi Kita Tidak Perlu Harga Kita Harus Murah Orang Biar Terima Belum Tentu Juga Atau Harga Kita Menjadi Mahal Orang Akan Kabur Belum Tentu Juga Jadi Tetaplah Yakin Bahwa Produk Yang Kita Tawarkan Adalah Yang Terbaik Mulai Dari Inner Dari Diri Sendiri Dan Itu Akan Menjadi Impact Buat Konsumen Yang Kita Layan Itu Tetap Semangat Oke Tetap Semangat Ada Satu Pertanyaan Lagi Menu Andalan Dari Nasi Telur Sentosa Apa Yang Saya Baru Tune In Pengen Tahu Banget Dari Pak Agus Silahkan Nasi Telur Sentosa Original Itu Yang Andalan Kalau Nggak Kesana Oh Tempatnya Dimana Outletnya Oke Yang Kami Banyak Tapi Yang Ada Di Voucher Itu Mungkin Kami Utamakan Yang Ditamarin 10 Dekat Tempatnya Mbak Sendiri Oke Ditamarin 10 Dan Bisa Sebetulnya Take away Karena Kerjasama Dengan OJOL Platform Jadi Kalau Misalkan Nggak Mau Repot Bagus Bagus Bisa Coba Buka GoFood Dan Lain Sebagainya Itu Nanti Muncul Disitu Nasi Telur Sentosa Gitu Ya Biar Aman Anteng Tahu-tahu Nasinya Udah Ada Di Rumah Gitu Aja Yang Penting Pastikan Sampai Rumah Nanti Boleh Diangetin Karena Kotak Kita Sudah Microwave Oh Oke Tuh Lengkap Semuanya Sudah Disiapkan Buat Anda Jadi Sekali Lagi Pendengar Terejaya Kalau Anda Ingin Membuka Franchise Bersama Atau Kemitraan Melakukan Kerjasama Kemitraan Bersama Nasi Telur Sentosa Ini Anda Bisa Menghubungi 0811 8879 101 Sekali Lagi 0811 8879 101 Itu Yang Bisa Anda Lakukan Plus Semuanya Yang penting Tadi Anda Sampaikan Anda Akan Dikawal Sampai Tucuan Balik Itu Benar Gitu Ya Oke Sip Baik Itu Dia Yang Bisa Kami Sampaikan Kepada Anda Dan Bagi Anda Pendengar Terijaya Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Kalau Misalkan Kita Menyediakan Voucher Buat Anda Dari Nasi Telur Sentosa Sebanyak 5 Voucher Saya Sampaikan Siapa Yang Mendapatkan Voucher Dari Nasi Telur Sentosa Selamat Kepada Pak Aji Dibintaro Kemudian Ini Ibu Atau Bapak Saya Punten Ini Nyoman Rahayu Kemudian Pak Ahmad Suwarno Ada Ibu Yanti Dan Terakhir Ada Pak Agus Selamat Buat Anda Silahkan Anda Bisa Menghubungi Smart FM Di hari Dan Waktu Kerja Selain Itu Nggak Ada Ngeladenin Nanti Oke Terima Kasih Banyak Mendengar Terijaya Ibu Ade Terima Kasih Dan Bersama Tim Yang Lagi Oke Yang Yang ada Di Indonesia Untuk Tetap Semangat Dan Survive Thank you Banget Ibu Ade Dan Tim Oke Dan Itu Oke Sukses Buat Anda Juga Dan Pendengar Terijaya Itu Dia Tadi Yang Menjadi Inspirasi Buat Anda Terutama Yang Saat Ini Masih Menjalankan Bisnis Apapun Bisnis Anda Dan Bagi Anda Yang Ingin Bekerja Sama Dengan Kami Untuk Bisa Kita On Air Bareng Dalam Rangka Sama-sama Kami Dari Terijaya FM Ikut Membantu UKM Indonesia Silahkan Anda Bisa Menghubungi Terijaya FM Saya Riri Artakus Masih akan Kembali Lagi Untuk Anda Pendengar Terijaya Selepas Beberapa